Nah, kembali melanjutkan dialog atas kasus pelecehan seksual di kafe melalui kamera pengintai bersama Kasat Reskim Polres Jakarta Utara Kompol Wirdanto Hadi Caksono dan Komisioner Komnas Perempuan Tia Sriwian Dhani. Kita ke Kompol Wirdanto kembali. Pak Wirdanto, apakah akan dilanjutkan pelidikan terkait ada oknum lain yang mungkin terlibat dari kasus ini, Pak? Baik, untuk saat ini kami sedang melaksanakan pemeriksaan secara intensif. Kami sudah tetapkan satu tersangka, itu tersangka DD. Dan untuk saksi KH ini kami masih mencoba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menambah saksi dan termasuk saksi ahli. Kalau pengelola kedainya tidak akan juga dijerat begitu, Pak? Ya, jadi kami sudah melakukan pemeriksaan kepada seluruh karyawan di gerai es di lokasi sunter tersebut. Termasuk juga supervisernya, baik supervisor di manajer di area maupun di manajer di store-nya. Hasilnya seperti apa, Pak? Kenapa? Hasil dari pemeriksaannya seperti apa, Pak? Ya, hasil dari pemeriksaannya yang jelas memang dua dari oknum karyawan tersebut itu merupakan karyawan dari gerai es. Dan kemudian kaitan dengan masalah apa yang terjadi itu di luar dari pengetahuan dari manajer area maupun manajer store-nya. Pak, dari dua pelaku... Saya mencoba untuk lebih intensifkan lagi kira-kira apa yang nanti disampaikan, apakah memang ada yang mencoba untuk mendukung terkait masalah tindak pidanya dilakukan oleh saksi KH. Pak, dari dua pelaku, satu sudah tersangka, satunya masih saksi. Apakah tersangka ini ditahan, Pak? Ya, untuk saat ini masih dalam kurun waktu 1x24 jam. Dan sebentar lagi nanti kami akan tentukan apakah ditahan atau tidak. Pak, ini tersangka dikenakan Undang-Undang ITE. Yang satu lagi saksi akan dikenakan Undang-Undang apa, Pak? Mengingat ia kan tidak melakukan perekaman dan tidak menyebarkan. Nah, untuk terselanjutnya kami akan melakukan pendalaman terkait penyidikan ini. Apakah memang yang bersangkutan terlibat kaitan dengan masalah Undang-Undang ITE ataupun ada perkara lain atau tindak pidanya lain? Baik, kami ke Bu Tiastri. Bu Tiastri, dengan adanya kejadian ini, apa yang perlu diperhatikan Bu di kafe tempat kejadian? Ya, yang perlu diperhatikan sebenarnya perusahaan itu mempunyai SOP atau peraturan untuk pencedahan, penanganan, dan pemulihan bagi korban. Ini sesuai juga dengan mandat K3, Kesehatan Keselamatan Kerja, bagaimana perusahaan bertanggung jawab menciptakan ruang yang nyaman dan aman bagi siapapun yang berada di area lingkungan tempat kerja. Baik, terima kasih Kompol Wirdanto Hadi Caksona dan juga Ibu Tiastri Wian Dari sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa seorang kakak tega memperkosa adik kandungnya sendiri di Pringsewu, Lampung. Saat diperiksa polisi, pelaku berdali aksi bejatnya karena terpengaruh minuman keras. Pelaku Giono alias Panjul ditangkap jajaran reskrim Polsek Sukoharjo, Pringsewu, Lampung setelah memperkosa adik kandungnya sendiri. Di hadapan penyidik, pelaku berdali aksi bejatnya karena terpengaruh minuman keras jenis tuak. Saat melancarkan aksi bejatnya, pelaku mengancam akan menganiaya dan membunuh korban jika menolak berhubungan badan. Korban kemudian melaporkan kejadian yang menimpainya ke polisi. Kemana pada saat itu dia melakukan terpengaruh oleh minuman berlekohol. Pelaku ini ditangkap di daerah Sukoharjo, Sewi. Pelaku diketahui memiliki istri dan seorang anak, namun sejak 6 bulan terakhir pelaku ditinggal oleh istrinya bekerja di Kepulauan Riau. Tersangka dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga Junto Pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Sireka, INews melaporkan. Mengaku sebagai intel polisi, seorang pria di Pringsewu, Lampung ditangkap atas kasus pencabulan. Sementara di Depok, Jawa Barat berpura-pura sebagai dukun, seorang pekerja bangunan memperdayai korbannya. Seorang pria warga Pekon Pasir-Pekir Pringsewu, Lampung ini ditangkap polisi setelah 14 kali melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku ditangkap di Dusun Karangkumbang, Pekon Marga Kaya, Pringsewu, Lampung. Kepada polisi, pelaku mengaku mengenal korban melalui jejaring sosial. Facebook, kemudian kenal melalui Papi Darat, pada tanggal 4 Juni 2020, mereka jalan-jalan mengarah kebun Sukuagung, di Sukuagung, Kecamatan Buluk, Kabupaten Tanggamus, dan diancam, kemudian disetubuhi di kebun sawit tersebut, karena yang bersangkutan, takut, ditinggalkan, posisi gelap. Dan yang berikutnya adalah di rumah korban, karena korban ini... Selain di Pringsewu, Lampung, aksi penjahat dilakukan oleh seorang dukun di Cipayung Depok, Jawa Barat. Polisi menangkapnya setelah terbukti mencabuli korban dengan modus pemandikan menggunakan air kembang. Tersangka AS merupakan warga Cipayung yang sehari-harinya bekerja sebagai kuli bangunan. Kepada polisi tersangka mengaku sudah mencabuli 4 orang wanita. Polisi terus mengusut kasus pelecehan wanita berkodok ritual mandi kembang ini, karena diduga masih ada korban lain yang belum lapor. Atas perbuatannya tersangka diancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Pringsewu, Lampung, dan Depok, Jawa Barat, tim Liputan Kontributor INews melaporkan. Pernikahan identik dengan cinta dan juga kebahagiaan. Namun di Kabupaten Sumbanusa Tenggara Timur, terdapat aksi kawin tangkap yang lain dari biasanya. Aksi kawin tangkap pun menjadi viral di media sosial. Pernikahan sejatinya dilakukan atas dasar cinta dan kasih sayang. Namun miris, di Kabupaten Sumbanusa Tenggara Timur justru berjalan sebuah praktik kawin tangkap. Yang tak ubahnya seperti penculikan dan pelecehan terhadap perempuan mengatas namakan tradisi. Praktik kawin tangkap jadi sorotan setelah videonya viral di media sosial. Dalam video amatir tersebut, seorang wanita ditangkap oleh sekelombok laki-laki dan akan dikawinkan dengan lelaki yang menginginkannya menjadi istri. Sekalipun tidak mengenal secara dekat ataupun dilandasi rasa cinta. Tak hanya itu, sebagian besar di antara pelaku penangkapan juga lengkap dengan senjata tajam. Tak ubahnya seperti sebuah aksi penculikan. Aksi kawin tangkap di Sumba NTT menimbulkan sejumlah perdebatan. Ada yang menyebut kawin tangkap adalah bagian dari tradisi, namun pemerintah dan tokoh Sumba tegaskan kawin tangkap bukan adat dan budaya Sumba. Pernikahan tanpa cinta tak ubahnya bagai di zaman Sittin Urbaya. Terlebih dengan paksaan dan tindak kekerasan seperti yang terjadi pada aksi kawin tangkap di Sumba Nusa Tenggara Timur. Praktik yang diklaim sebagian masyarakat sebagai tradisi ini pun mengundang keprihatinan sejumlah pihak. Sebagian masyarakat menganggap aksi kawin tangkap ini merupakan bagian dari tradisi adat istiadat Sumba. Namun, pemerintah empat kabupaten sepulau Sumba juga para tokoh adat dan tokoh agama menyepakati bahwa apa yang ditampilkan dalam video-video itu dan kemudian diviralkan dengan tagline kawin tangkap bukanlah merupakan adat dan budaya Sumba. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati saat kuncungan kerjanya ke Sumba Timur juga turut menandatangani kesepakatan anti kekerasan pada anak dan perempuan, termasuk kawin tangkap. Menteri juga berharap kejadian kawin tangkap yang videonya viral tidak lagi terjadi di Sumba dan di seluruh daerah di Indonesia. Kita sudah mendengar dari tokoh adat, tokoh agama, bahwa kawin tangkap yang viral itu bahwa di sini bukan budaya Sumba ini menjadi katakulis. Nanti kita koordinasikan dengan Kementerian Lembaga terkait yang bisa kita dengan mendengar tadi apa yang harus kita lakukan di Sumba ini untuk mengakhiri kejadian-kejadian seperti yang viral pada tanggal 16 dan 23. Ada pun penandatanganan dan deklarasi kesepakatan anti kekerasan perempuan dan anak di mana di dalamnya juga berisi penegasan bahwa kawin tangkap bukanlah budaya Sumba. Selain ditanda tangani oleh Menteri, juga empat bupati sedaratan Sumba, wakil gubernur NTT, juga para tokoh adat dan tokoh agama. Sebuah makam yang berada di tepi jalan kampung Tepo Sanan, Kota Solo, Jawa Tengah sempat jadi perbincangan di dunia maya. Makam Mbah Perajat tidak pernah dipindah sejak tahun 1960. Inilah makam Mbah Perajat yang berada di kampung Tepo Sanan atau tepatnya sebelah selatan Taman Sriwedari, Kota Solo, Jawa Tengah. Sejumlah orang percaya makam ini dapat membawa berkah sehingga banyak peziara bahkan dari luar kota yang datang untuk berdoa. Warga sekitar mengaku makam Mbah Perajat ini sudah sejak tahun 1960 berada di lokasi ini. Makam Mbah Perajat dipercaya warga sebagai makam keramat dan sudah ada sejak zaman Sunan Paku Buwono II. Semasa hidup sosok Mbah Perajat disenangi warga karena dermawan dan peduli rakyat kecil. Sebelumnya lokasi ini merupakan bekas area pemakaman. Makam-makam di area ini kemudian dipindah ke lokasi lain pada sekitar tahun 1980-an. Namun hanya satu makam yang akhirnya tidak dipindah yakni makam Mbah Perajat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, INews melaporkan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami, Suyatno, tokoh masyarakat desa Tepo Sanan dan untuk membahas lebih lanjut terkait makam di pinggir jalan. Selamat sore Pak Suyatno. Selamat sore. Baik. Pak, kenapa makam ini tidak dipindahkan Pak? Sudah berapa lama di sana Pak? Ya, tahun 1960 ya kita berapa lama di sana sih? Tapi 60-an itu 220 ya sampai sekarang kan sudah dihitung itu. Baik. Ya, alasannya kenapa Pak tidak dipindah Pak? Halnya itu, Pak Perajat itu kan sesuatu di sini dan dia tidak mau dipindah. Pak Tepo di sini, tidak mau dipindah dan dia, teman-temannya biar dipindah. Mbak Perajat itu enggak mau dipindah. Soalnya dia sepuluh di makam Perajatan sini. Sampai di jalanan juga enggak mau dipindah soalnya. Yang tidak mau siapa Pak yang tidak mau makam ini dipindah? Ya, itu Mbak Perajat yang dimakam itu. Mbak Perajat ini siapa sih Pak? Mbak Perajat kan termasuk sepuluh di Perajatan sini, sepuluh Sanan sini. Ya, gitu. Sepuluh Sanan kan sepuluhnya sama Mbak Perajat itu yang meninggal, turut dikubur, dan tempatnya yang dikubur ini kan ada. Tempatnya bisa dipindah dan Mbak Perajat itu enggak mau dipindah. Soalnya saya sepuluh di sini, di Perajat sini. Benarkah makam Mbak Perajat ini dianggap sebagai makam keramat begitu sehingga banyak orang yang datang bahkan dari luar kota untuk berdoa di sana? Ya, banyak sekali. Soalnya kan termasuk itu kan ini, Waliullah. Berarti kan termasuk Wali Songo yang menyebarkan Islam seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat kan Wali Sembilan. Jadinya termasuk Mbak Perajat itu kan termasuk Wali juga gitu loh. Jadi tiap hari ada yang datang begitu untuk berdoa? Ada yang datang dan berdoa, mendoakan. Dan banyak-banyak yang membawa ini, membawa tembang dan kita supaya jadi itu, jadi makmur gitu loh. Apakah warga sekitar perasa terganggu begitu dengan adanya makam Mbak Perajat ini, ini kan letaknya di pinggir jalan gitu? Ya, enggak. Ini kan termasuk ini, jalannya sudah termasuk jalan pintar, jadi enggak terganggu juga. Ya, betul sekali. Itu enggak terganggu, Mbak. Pak Suyadno, yang merawat makamnya siapa, Pak? Ya, merawat ini makam ini ya, masyarakat Perajat ini. Adakah turunan dari Mbak Perajat yang masih ada, Pak? Anu, enggak ada semua, udah meninggal semua, Pak Pak. Baik, baik. Apakah makam ini juga dijadikan tempat wisata begitu oleh warga setempat? Enggak. Itu kan kalau orang, orang-orang luar di mana saja, itu boleh nyekar, itu enggak boleh, tidak ya enggak apa-apa. Soalnya kan, itu kan bebas gitu loh. Nekar boleh, enggak boleh, pokoknya gitu aja. tidak tempat wisata, tidak tempat wisata. Wisata kan di sini kan banyak. Di wayang orang sosial ada, di taman juruk ada. Kalau Mbak Perajat itu ya, cuma kebetulan ada yang tenang-tenang ingin nyekar, itu mampir nyekar, itu aja. Baik, baik. Terima kasih. Pak Suyadno sudah bergabung bersama kami ya ini sore. Tidak hanya di Solo, viral makam di pemukiman juga ada di Jakarta. Warganet sempat dihebohkan dengan deretan makam di pinggir jalan dalam gang sempit di kawasan Pisangan Lama, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Inilah deretan tiga makam yang berada di pinggir jalan dalam gang sempit di kawasan Pisangan Lama, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Deretan makam ini berada tepat di depan rumah, tempat lalu lalang warga sekitar. Kumpulan makam ini sudah ada sejak lama, sekitar tahun 1940-an. Penyebab makam-makam ini terletak persis di pinggir jalan, ternyata gang sempit ini dulunya adalah makam keluarga. Seiring waktu, karena semakin banyaknya penuduk, posisi makam menjadi berada di pinggir jalan. Keberadaan makam di sisi gang sempit ini ramai diperbincangkan di media sosial. Pemerintah Kota Jakarta Timur menawarkan untuk merelokasi makam. Kami konsultasi dulu dengan warga sekitar yang memiliki makam ini. Kendalanya seperti apa? Kalau kami dari pemerintah, kami bersedia untuk memindahkan makam ini. Selama puluhan tahun, keberadaan makam di sisi gang sempit ini tidak pernah dipermasalahkan oleh warga. Namun, Pemerintah Kota Jakarta Timur tetap berkoordinasi dengan pihak keluarga dan terus mencari keluarga dari pemilik makam yang tersisa. Bila pihak keluarga menyepakati pemindahan makam, maka Pemkot Jakarta Timur akan membantu pengurusannya. Dari Jakarta, Rio Manik, Anews melaporkan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.